Intro Halo selamat datang di channel ruang taktik Di video kali ini kita akan analisis kemenangan Real Madrid atas Chelsea 0-2 Ada hal menarik pada laga ini yaitu variasi serangan Real Madrid yang lebih banyak berada di kanan Ali-Ali di sayap kiri yang selama ini jadi tumpuan serangan lewat Vinicius Junior Real memanglah tim yang sangat cair terutama di lini depan Dengan Benzema yang kerap drop atau turun Rodrigo yang berposisi menyerah kanan juga kerap meninggalkan pos sayap dengan bergerak ke tengah Variasi taktik ini yang bikin lawan kesusahan Dalam menghentikan serangan Madrid Nah penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal Let's go kita bahas sama-sama Chelsea menggunakan formasi 3-4-2-1 Dan ada pemandangan menarik yaitu memasangkan T di pos gelandang kanan Ini juga jadi alasan sisi kiri Real Madrid mati pada babak pertama Ia diplot sebagai gelandang serang bersama Gallagher mengapit Havers Sementara Madrid tetap menggunakan pakem 4-3-3 dengan Kamafinha yang kembali isi pos fullback kiri Gak ada perubahan dari lag pertama Namun Ancelotti nanti mengubah sedikit posisi gelandangnya pada babak kedua Gameplan Chelsea sudah disebut sebelumnya Yaitu mematikan sisi kiri Formasi 3-back tadi diubah jadi 4-4-2 saat tanpa bola Kante dipasang di depan bersama Havers Bertugas mengganggu bangun serangan Madrid Chris James yang diplot di sayap kanan Bertugas mematikan bola saat berada di kiri atau Kamafinha Jika bola berada di kiri Kante juga akan melakukan pressing Membuat Kamafinha harus berhadapan dengan dua pemain Tentunya ini membuat Fofana harus berduel 1-1 Dengan Vinicius di sisi kanan pertahanan Ide Chelsea sebetulnya ingin mematikan suplai bola ke Vinicius Untuk mengatasi ini Madrid build up dengan Chris yang drop ke sisi kiri Agar ada tambahan pemain Ini membuat Kamafinha biasa naik Namun marking ketat dilakukan James ke dirinya Bisa kita lihat juga Fofana mengikuti Vinicius Duel memang kerap terjadi di sisi Kamafinha Namun pemain berusia 20 tahun ini Relatif bisa menghandle situasi lewat ketenangannya dengan bola Kita bisa lihat juga Kante mengejar dan menghentikan Kamafinha Dalam konferensi pers setelah laga Ancelotti menyebutkan timnya kesusahan Karena posisi Kante yang diplot di sebelah kanan depan Pemain ini punya daya jelejah tinggi Sehingga bisa melakukan press kedua pemain dalam waktu yang relatif singkat Disebut juga dalam konferensi pers ini Ancelotti melakukan pergantian posisi gelandangnya Falverde digeser ke area dimana Kante berada Untuk menandingi work rate yang dimilikinya Terutama pada babak dua Taktik ini berhasil setidaknya menahan Chelsea Untuk membuat peluang dari sisi kiri pertahanan Madrid Lalu seperti biasa Real Madrid akan menunggu momentum untuk menyerang Dimana banyak melakukan sirkulasi kiri kanan Guna menggeser pertahanan Chelsea Seperti pada klip ini Block press Chelsea melapat ke sisi kiri pertahanan Dan bola diagonal diberikan untuk Vinicius di kanan Total Real Madrid melakukan umpan seperti ini Atau biasa disebut switch sebanyak lapan kali Berbanding Chelsea yang hanya tiga kali Cara ini efektif untuk masuk ke pertahanan melalui sayap Yang jauh dari bola PR-nya adalah bagaimana memancing pertahanan ke sisi tertentu Lalu dengan cepat sirkulasi bola ke sisi lainnya Nah, dengan skema inilah Goal Real Madrid terjadi Diawali dengan situasi throw-in Dimana pertahanan Chelsea akan merapat ke lokasi lemparan Dan dengan cepat Bola disirkulasi ke belakang Lalu oleh Militao diswitch ke sayap Dimana Kukurela naik untuk press Carval Ini membuat ruang yang lebar bagi Rodrigo Calobah tidak menjangkaunya Tapi tackle-nya lepas Membuat pemain asal berhasil ini Berhasil merangsak masuk ke kotak penalti dari sayap Dari sudut yang sempit Ia cukup kesusahan untuk menyelesaikan peluang ini sendiri Rodrigo memilih untuk melakukan crossing ke Benzema Namun gagal dijangkaunya Bola masih berhasil dikuasai oleh Vinicius Dan dia tidak menyelesaikan sendiri Melainkan mengumpan lagi ke Rodrigo Skema gol yang cantik dari El Real Dengan keunggulan satu gol dan tiga gol agregat Ancelotti tidak memberikan Chelsea kesempatan untuk mencetak gol Dengan memasukkan Joe Ameni Ide taktiknya Pelatih asal Italia ini ingin tetap mengontrol lawan Meski tanpa possession Menguatkan organisasi bertahan Terutama di lini tengah El Real pun sempat punya peluang dari serangan balik Namun masih bisa digagalkan Memang setelah masalah dipertahanan teratasi Real Madrid tinggal mencari momen lagi untuk menyerang Rodrigo yang di gol pertama tadi terlihat berada di sayap Nyatanya bergerak lebih roaming atau bebas Dibuktikan dengan touch mat atau sentuhan Rodrigo yang dibikin oleh The Athletic ini Terlihat ada yang sampai ke sayap kiri Salah satunya di peluang Benzema ini Dimana tiga striker Madrid bergerak ke tengah Dan bertukar posisi sangat cair Rodrigo melebar dan Vinicius masuk ke tengah Namun Benzema gagal Kombinasi dari sirkulasi bola untuk mengurai pertahanan lawan Dan pergerakan cair pemain depan El Real ini juga yang jadi gol kedua Total ada 27 sentuhan atau umpan kombinasi sebelum gol ini tercipta Menunjukkan kesabaran Real Madrid melakukan sirkulasi untuk menemukan celah dipertahanan Dan lewat pergerakan pemain yang cair dan drop ini Madrid bisa menemukan ruang untuk cetak gol El Real akan bertemu raksasa sepak bola Inggris di babak semifinal Manchester City Tentunya ini akan menjadi laga yang menarik Meski kedua tim beberapa kali bertemu di UCL Dalam kurun waktu 5-7 tahun ini City pun banyak mengalami perubahan sebelum laga ini Di antaranya kemampuan bermain pragmatis dalam hal ini Mengontrol lawan tanpa posesion Dimana ini juga jadi ciri Real Madrid Dalam mencapai juara musim lalu Di UCL Gak cukup sebuah tim memiliki kemampuan menyerang saja Harus dibarengi dengan kemampuan bermain pragmatis tanpa posesion Terutama dalam organisasi bertahan Ketika tim sudah unggul Tersingkirnya Bayern PSG dan juga Napoli bisa jadi contoh kasusnya Inilah alasan Ancelotti Lebih fokus kepada organisasi bertahan Dan cenderung membiarkan penyerangnya Untuk bermain lebih kreatif Dan mengandalkan kemistri antar pemain Nah, mampukah Madrid juara UCL kembali musim ini? Patut kita tunggu 5.2 Bola